Bersama Cakra Buana Langsung saja, kali ini kita akan memasuki pada KD 3.1, yaitu memahami dasar komunikasi serta peran komunikasi dalam kehidupan. Tujuan belajar komunikasi yaitu yang pertama adalah untuk menyampaikan berita atau sebuah informasi kepada audiens. Dan yang kedua, menghindari kesalahpahaman ketika berkomunikasi. Yang ketiga, agar mampu memahami maksud dan perkataan orang lain. Dan yang keempat, agar ide atau pemikiran pribadi dapat diterima oleh orang lain. Dan yang kelima, menggerak orang lain agar mengerjakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Nah, lalu apa sih sebenarnya arti komunikasi masa itu? Oke. Menurut Harald Laswell, beliau adalah seorang legend dalam sebuah komunikasi. Beliau mengatakan, Communication is who says what in which channel to whom in what effect. Yaitu definisi umum dan yang paling sederhana tentang komunikasi. Nah, nanti kita akan belajar who says in which channel to whom dan what effectnya seperti itu. Baik, komunikasi itu sendiri melibatkan yaitu ada yang namanya seorang komunikator, messenger, dan receiver, media, dan juga respon. Komunikator, yaitu adalah orang yang menyampaikan pesan. Messenger adalah pesannya. Lalu, media adalah dia menggunakan media atau alat dalam berkomunikasi. Lalu, receiver, yaitu penerima pesan. Atau orang yang menerima pesan. Dan kemudian ada yang namanya respon. Respon adalah reaksi atau interaksi atau umpan balik atas pesan-pesan yang sudah diterima dari komunikator. Nah, dan komunikasi dipengaruhi oleh siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Siapa? Siapa yang menyampaikan? Di mana? Di mana dia sampaikan? Dan kapan dia sampaikan? Dan mengapa harus disampaikan pesan tersebut? Seperti itu. Lalu, apa sih sebenarnya komunikasi masa itu? Komunikasi masa adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan menggunakan media masa yang terlembaga bersifat satu arah dengan komunikan. Jadi, terlembaga disini perlu kita baris bawahi. Terlembaga artinya adalah, yaitu suatu lembaga, mungkin sebuah perusahaan, mungkin sebuah instansi, mungkin suatu pemerintah yang memberikan sebuah informasi kepada komunikannya. Seperti itu ya. Komunikasi masa adalah komunikasi melalui media masa. Yaitu berupa media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Nah, komunikasi masa tanpa menggunakan media, itu tidak dapat disebut dengan komunikasi masa. Itu hanya berupakan sebuah komunikasi. Jadi, komunikasi masa itu harus mengikut sertakan yang namanya adalah media. Yaitu media masa. Lalu, media masa itu ya apa sih sebenarnya media masa itu? Nah, media masa yang dihasilkan oleh saluran-saluran teknologi. Mungkin seperti televisi, koran, internet, radio, buku, dan lain-lain. Jadi, seorang komunikator menyampaikan pesan kepada hal layak, itu harus menggunakan yang namanya media masa. Komunikator, messenger, lalu menggunakan media, terus menggunakan kepada resever atau penerima, lalu kemudian respon atau umpan balik kepada seorang komunikator tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah, Mengapa kejadian di suatu negara dalam beberapa saat bisa diketahui oleh masyarakat dunia? Saya ulang pertanyaannya. Mengapa kejadian di suatu negara dalam beberapa saat bisa diketahui oleh masyarakat dunia? Kejadian di suatu negara dapat secara langsung diketahui oleh masyarakat dunia karena dengan adanya media masa. Media masa itu sendiri, yaitu seperti televisi, koran, radio, internet, atau Instagram, dan lain-lain. Karena ada media masa tersebut. Seandainya, coba Anda bayangkan, seandainya tidak ada media masa. Tidak ada handphone, tidak ada televisi. Mungkin kita akan kembali kepada zaman purba kala. Seperti itu, bukan zaman modern. Nah, media masa itu sendiri contohnya ada di sini. Berupakan sosial media. Mungkin di sini ada Facebook, ada Youtube, ada Instagram, dan lain-lain. Jadi, ini adalah merupakan media masa, new media. Nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya, new media itu apa, media baru itu apa. Jadi, media masa itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang namanya media lama. Media lama itu meliputi seperti televisi, koran, majalah, radio, dan lain-lain. Nah, media baru. Media baru itu seperti menggunakan elektronik. Sorry, menggunakan handphone. Seperti email, WhatsApp, Facebook, internet, Youtube, dan seperti itu. Lantas, tanpa adanya alat komunikasi masa ini, maka pesan yang disampaikan mungkin mengalami kendala. Seperti mungkin terjadinya kesalahpahaman, terjadinya cekcok, terjadinya kerosuan. Nah, seperti itu. Misalkan si A menyampaikan berita atau informasi kepada si B, tanpa menggunakan media, akan sedikit terjadinya miscommunication. Seperti itu ya. Atau mungkin si A deliver pesannya kurang jelas kepada si B, mungkin terjadi adalah miscommunication. Baik. Nah, kita memasuki yang namanya model of communication. Tadi sudah saya ulas sedikit, yaitu model of communication, yaitu ada yang namanya komunikator. Komunikator itulah orang yang menyampaikan pesan. Kepada siapa? Kepada penerima pesan. Apa yang disampaikan? Yaitu isi pesannya apa. Lalu, setelah sudah ada isi pesannya, dia menggunakan media. Medianya apa? TV kah? Koran kah? Internet kah? Atau lain-lain sebagainya. Kepada si penerima pesan. Lalu, si penerima pesan ini memberikan respon kepada si komunikator atau feedback langsung. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Ada who. Who. Who itu adalah siapa? Siapa sebenarnya yang menyampaikan? Nah, itu adalah kita masuk ke yang namanya analysis control. Siapa yang menyampaikan? Lalu, say what? Say what? Ini masuk kepada yang namanya analisa isi. Dia bilang apa sih? Lu ngomong apa? Kok ngomong apa? Seperti itu ya. Say what? Lalu, kita masuk ke yang namanya in which channel. Itu adalah analisa media. Dia menggunakan alatnya apa? Medianya apa? Menggunakan perantara apa? Seperti itu. Lalu, masuk kepada yang namanya to whom. Kepada siapa? Kepada si akah, si bekah, si cekah. Nah, ini kita masuk yang namanya analisa halayat. Dan kemudian ada yang namanya what effect. Efeknya apa? Dampaknya apa kepada masyarakat? Nah, seperti itu. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan bahas satu persatu. Kita akan ulas komunikator itu siapa. Messenger-nya itu apa. Media-nya itu seperti apa. Receiver-nya juga seperti apa. Dan respon-nya juga seperti apa. Dan juga, di pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan bahas media lama itu seperti apa. Yaitu tadi ada televisi, ada koran, ada majalah, ada internet. Sorry, media baru juga apa. Ada internet, ada Facebook, dan lain-lain sebagainya. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, kita akan masuk ke yang namanya Google Classroom. Nanti akan saya share di sana seperti apa. Silahkan bertanya di sana. Oke, pertemuan kali ini saya telah sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.